Halo semua, untuk buka puasa hari ini aku bikin okonomiyaki nih Ini okonomiyaki adalah pancake Jepang atau bakwan sayur Jepang yang dipanfried jadi hemat minyak deh Langsung aja disimak resepnya Nah okonomiyaki itu sendiri artinya adalah okonomi itu artinya Apa yang kita suka sedangkan yaki adalah yang dipanfried atau dipanggang Jadi okonomiyaki ini terdiri dari bahan apa-apa yang kita sukain Kita boleh pakai isian apa aja yang kita suka Kemudian terdiri dari adonan batternya atau adonan tepungnya Serta juga ada toppingnya ya Jadi kita bikin pertama-tama kita siapkan dulu bahan isiannya Kemudian kita bikin adonannya Terakhir nanti kita kasih topping atau sausnya ya Nah bahan utama isian dari okonomiyaki itu biasanya pakai kol ya Pertama-tama kolnya kita buang bagian yang keras Lalu kita iris-iris tipis Setelah itu nanti kita potong kecil-kecil Jadi seperti di cincang kotak-kotak kecil ya Ini untuk satu resep aku pakai setengah buah kol Atau beratnya sekitar 300 gram Nah ini kita potong kotak-kotak kecil seperti itu ya Kemudian untuk bahan sayur lain Aku pakai wortel Wortelnya pertama aku serut dulu Kemudian setelah itu nanti diiris lagi kecil-kecil seperti ini Wortelnya ini sekitar 75 gram sampai 100 gram lah ya Kemudian bahan utama lainnya aku pakai isian ayam Ayamnya juga aku iris kecil-kecil seperti ini Lalu kita kasih bumbu marinasi Untuk 500 gram filet paha ayam Aku kasih 5 gram bawang putih bubuk 10 gram chicken powder Kemudian ada 1 gram jahe bubuk Dan 1 gram merica Kemudian semua bahannya kita aduk merata Lalu kita marinasi minimal 15 menit Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak Lalu kita tumis bawang-bawangannya nih 10 gram bawang putih dan 30 gram bawang bombay Masukkan ayam yang sudah dimarinasi Kemudian kita tumis Kita pan-fried sampai ayamnya Agak kecoklatan bagian luarnya Kemudian kita sisihkan dulu di dalam mangkok ya Nah sekarang kita bikin adonan tepungnya ya 175 gram terigu Ini 25 gram maizena Kemudian ini garamnya 4 gram Gula pasir 5 gram Baking powder 8 gram Kemudian pakai kaldu dashi no moto 1 sachetnya 5 gram Kita tambahkan dashi no moto nya Ini aku pakai 2 sachet ya Jadi sekitar 10 gram dashi no moto nya Kemudian semua bahan keringnya Kita aduk jadi 1 hingga merata Lalu kita tambahkan airnya Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Menjadi adonan yang Tidak kental Tapi juga tidak terlalu encer Kita tambahkan airnya Sedikit demi sedikit ya Jadi jangan dituang sekaligus Semua airnya Jadi sambil kita tuang airnya Sambil kita aduk perlahan Adonannya Supaya merata Dan tidak mengerindil Untuk kadar kelembapan tepung Kan berbeda-beda Jadi untuk penggunaan airnya Bisa kurang lebih ya Bisa lebih banyak Atau juga bisa lebih sedikit Disesuaikan aja Nah ini airnya aku pakai semua 300 gram Tapi kemudian pas aku lihat Kayaknya agak sedikit keinciran Jadi aku tambahin lagi Terigu 25 gram Jadi total tepung terigu yang dipakai 200 gram Dan kemudian ada tambahan Maizena nya 25 gram ya Ini aku tambahin Terigu 25 gram nih Total berat adonan Sekitar 550 gram ya Kemudian adonannya Bisa kita bagi-bagi Sesuai selera Disini aku bagi Jadi 3 bagian ya Adonannya aku bagi 3 Kemudian masing-masing bowl Kita beri isian Sesuai selera Ini bowl yang pertama Adonannya sekitar 175 gram Kemudian sayurannya Ini sekitar 150 gram Dan 1 butir telur ya Kemudian aku campur Jadi 1 Tambahkan tumisan ayam Kemudian juga tambahkan Topping lainnya Sesuai selera Mau tambah Jagung manis Juga enak ya Kemudian kita panaskan Wajan Kita beri minyak Secukupnya Lalu kita tuang Adonannya Kita masak Hingga Satu sisi Kecoklatan Bagian bawahnya Kemudian kita balik Kita masak kembali Ini kalau mau ditambahin lagi Topping ayam Di atasnya Boleh ya Pokoknya sesuai selera aja deh Bikin okonomiyaki ini Mau pakai isian apa aja Mau dikasih topping apa aja Boleh ya Kemudian kita tutup Wajannya Supaya adonannya Matang merata ya Nah ini Kalau bagian bawahnya Sudah kecoklatan Seperti itu Kemudian kita balik ya Ini aku cara baliknya Pakai Kita tuangin dulu Ke piring Kemudian baru kita Pindahkan lagi Ke pannya Oke Seperti itu ya Caranya Jadi gampang ya Nah sementara Adonan yang pertama Kita masak Kita siapkan lagi nih Adonan yang kedua Adonan yang kedua Juga sama Sekitar 175 gram Adonan Kemudian ditambahkan Sayuran Sayurannya juga Pokoknya dibagi tiga ya Jadi adonan dibagi tiga Kemudian Isian topping Yang udah kita siapkan Kita bagi tiga Nah yang ini Udah mateng Seperti ini Kemudian Kita panaskan lagi Minyak Kita masak Adonan yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini adonan yang terakhir Aku timbang beratnya sekitar 195 gram Kemudian tambahkan isian sayurannya Tumisan ayam Serta 1 butir telur juga Lalu kita aduk merata Kemudian kita masak juga ya Nah ini adonan yang terakhir Aku kasih topping ayam lebih banyak nih Pokoknya suka-suka aja deh Bikinnya mau pakai toppingnya banyak Sedikit ya Sesuai selera Kemudian nih masih ada sisa sedikit Aku pakai untuk masakan yang lain Nah ini seperti biasa ya Caranya kita pindahkan dulu ke piring Lalu kita kembalikan lagi ke pan Gampang seperti itu ya Cara baliknya Kemudian ini panas-panas Langsung kita kasih toppingnya Ini ya kasih adonan tempura goreng Kemudian kita kasih katsuobushi Ini ya Ini punya aku udah tinggal sisa Bungkus terakhir jadi agak hancur-hancur Kayak gitu Kemudian kita kasih okonomiyaki sauce ya Boleh pakai yang botolan seperti ini Atau kalau mau bikin sendiri Ada sih resepnya Tapi aku belum sempet bikin sendiri Jadi ini pakai yang udah ada aja Kemudian kita kasih mayonnaise Jepang Ya Sesuai selera banyaknya ya Nah ini pancake yang kedua juga sama ya Dikasih sausnya dulu Kemudian dikasih mayonnaise Dikasih topping adonan tempura goreng Dan juga dikasih katsuobushi Kasih topping daun bawang Kasih biji wijen Pokoknya sesuai selera aja deh Yang penting enak dan semua suka ya Oke selamat mencoba Semoga suka dengan resepnya Dan bisa langsung dicoba ya Terima kasih udah nonton videonya Sampai selesai Sampai jumpalik selamat menikmati